Halo bunda, manfaat puasa bagi ibu hamil dapat diperoleh bila kondisi ibu hamil maupun janin sehat dan memungkinkan untuk menjalani puasa. Meski demikian, bumil tetap disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu ya dengan dokter kandungan sebelum memutuskan untuk menjalani puasa. Hal ini dikarenakan puasa saat hamil dapat meningkatkan resiko terjadinya masalah kesehatan, seperti anemia dan juga dehidrasi. Sementara itu, usia kehamilan trimester pertama merupakan masa yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, karena di periode inilah organ janin mulai terbentuk. Oleh karena itu, ibu hamil perlu memenuhi kebutuhan nutrisi dengan baik guna menunjang tumbuh kembang janin. Namun, apabila supahan makanan dan minuman dibatasi karena puasa, ibu hamil yang menjalani kehamilan trimester pertama dikhawatirkan lebih beresiko melahirkan bayi dengan berat badan di bawah normal atau melahirkan secara prematur. Selain itu, ada beberapa masalah nih kesehatan lain yang bisa beresiko terjadi ketika ibu hamil menjalani puasa. Di antaranya, tubuh terasa lemas, sakit kepala, asam lambung naik, dehidrasi, pusing hingga pingsan. Meski terdapat berbagai resiko puasa di trimester pertama, bukan berarti ibu hamil dilarang berpuasa juga ya. Puasa saat hamil boleh saja dilakukan, asalkan ibu hamil dan janin dalam kondisi sehat dan memiliki berat badan yang cukup. Untuk memastikan kondisi ibu hamil dan janin tetap sehat saat berpuasa, cukupilah asurpan makanan bergizi saat berbuka dan sahur agar kehamilan tetap sehat. Sementara itu, ada juga nih manfaat puasa bagi ibu hamil. Ibu hamil tidak jauh berbeda dengan manfaat yang diperoleh dengan orang berpuasa pada umumnya ya. Manfaat tersebut seperti mengontrol berat badan saat hamil, kemudian memperbaiki metabolisme tubuh, mengurangi resiko penyakit diabetes, dan menjaga kesehatan jantung. Kemudian, syarat yang harus dipenuhi ibu hamil saat berpuasa adalah nutrisi sebesar 2.500 kcal per hari. Hal itu terdiri dari 50% karbohidrat, 30% protein hewani, dan nabati seperti ikan, telur, daging, susu, tahu, dan tempe. Serta 20% yang dalam bentuk lemak seperti kacang-kacangan. Seorang ibu hamil juga membutuhkan suplemen vitamin yang terdiri dari asam folat, kalsium, dan juga zat besi. Hal itu karena vitamin yang didapatkan dari makanan saja dinilai tidak mencukupi. Biasanya, seseorang meminum suplemen vitamin itu sebelum tidur. Sementara itu, seorang ibu hamil juga dapat memperoleh kalsium dari susu ikan, salmon, dan juga sarden. Tidak harus susu kalsium ya, suplementasi kalsium itu juga tidak sendiri kombinasi antara kalsium dan vitamin D. Yang paling mudah, seperti berjemur di sinar matahari sekitar pukul 6-8 pagi. Oke bunda-bunda, jadi pastikan periksaan kesehatan bunda terlebih dahulu ya, dan konsultasikan ke dokter sebelum bunda melakukan berpuasa.